Hai itu pun harus jumpa lagi di Persib update Tribun Jabar barang saya Gina Janu Graha persiap kali ini ternyata tidak ada reina jadi saya akan menggantikan untuk memberikan informasi terkini tentang Persib Bandung untuk kalian semua berikut beritanya kita masuk ke informasi pertama misteri hilangnya Bojan hondak terungkap pelatih berkuanageraan Kroasia tersebut sempat menghilang dari sesuai latihan Persib pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2023 jelang pertandingan melawan Bali United selama pelatihan persiapan hondak tidak terlihat mendampingi bahkan melatih tim Persib di Stadion Gora Bandung Lautan Api kemarin kereta ke Persib Yaya Sunar yang mengatakan hilangnya pelatih hondak disebabkan karena dirinya masih harus mengurus administrasinya untuk memimpin maung Bandung meskipun administrasinya tersebut belum selesai Yaya menjelaskan pelatih hondak masih memungkinkan mendampingi Persib saat menjamu Bali United di Stadion GBLA ia menegaskan bahwa kondisi pelatih hondak baik-baik saja dengan adanya hal itu Yaya berkemungkinan besar masih mendampingi para penggawang maung Bandung pada pertandingan besok nah di sisi lain pertandingan Persib melawan Bali United di pekan ke-6 Liga 1 tahun 2023-2024 akan digelar di Stadion Gora Bandung Lautan Api pada Kamis 3 Agustus 2023 pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di bonus kita masuk ke masyarakat selanjutnya di Persib Bandung Persib dipastikan tidak bisa diperkuat 3 pemainnya saat hadapi Bali United Persib Bandung kehilangan 3 pemainnya saat menjamu Bali United dalam laga pekan ke-6 Liga 1 musim ini akan berlangsung di Stadion Gora Bandung Lautan Api pada Kamis 3 Agustus 2023 asisten pelatih Persib Yaya Sunaria menjelaskan ketiga pemain yang dipastikan absen tersebut yakni Kakang Rudianto, Fred Butua dan Reki Rahayu nah Kakang Rudianto sedang melaksanakan pendidikan polisian lalu Fred Butua dan Reki Rahayu mereka harus melaksanakan tugas mereka untuk mengikuti turnamen di Piala Panglima hujarnya di Konfresi Persib Bandung pada Rabu 7 Agustus 2023 selain ketiga pemain tersebut lanjut Yaya pemain lainnya tidak kena masalah cederah dan seluruh pemain siap untuk menghadapi pertandingan melawan Bali United semua pemain sehat tidak kena masalah cederah dan semua siap untuk bertanding besok sementara itu tim Bali United prediksi belum dapat menemukan gelanang mudanya yakni Madetito Wiratama yang sempat alami cedera jari keling kaki kirinya di sisi lain duel dari kedua tim akan menjadi laga yang sangat ditunggu oleh publik sepak bola tanah air pasalnya kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk melanjutkan tren positif yang telah didapatkan pada laga sebelumnya Persib sendiri saat ini sempat di peringkat ke-11 dalam kelas mesmentara Liga 1 musim ini dengan mengkoleksi 6 poin dari hasil sekali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah sementara tim tamu Bali United menempati urut kemat dengan penerahan 9 poin dari hasil 3 kali menang, dan 2 kali kalah di bonus kita masuk ke video terakhir ini adalah berita gembira dari Mark Klok di dalam Persib Bandung melawan Bali United pertarungan dengan Rashid tak terelakan di dalam Persib Bandung Mark Klok menyatakan siap tampil melawan Bali United Persib Bandung bakal menjamu Bali United di Stadion Gula Bandung Lautan Api pada 3 Agustus 2023 bermain saat Persib Bandung menang atas Persib Bandung ke diri pada Jumat kemarin 28 Juli 2023 Mark Klok harus absen karena terkendala kebugarannya namun nanti melawan Bali United Mark Klok menyatakan kesiapannya untuk tampil melawan Bali United Persib Bandung di Persib Update episode kali ini saksikan terus Persib Update episode selanjutnya dengan berita-berita terkini tentang Persib Bandung jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen untuk Persib Update saya Ginan pamit dulu ketemu lagi di Persib Update selanjutnya dadah tribuners Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung terima kasih banyak tribuners dadah Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung terima kasih banyak terima kasih tau